Intro Sapan Gembala, Senin 21 Desember tahun 2020 Tema kita Natal dan Bumi Kementerian terkasih dalam Yesus Kristus Beberapa minggu ini anak saya yang kedua Suka sekali dengan kuda Sehingga pada saat kami Kalau melewati bundaran Di legenda wisata kan itu ada kuda dan yang lainnya Maka dia akan begitu senang Lalu dia akan berdiri dan dia akan teriak Itu kuda, 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 kuda Selain itu dia juga belajar Tentang hewan-hewan lainnya Mulai dari babi, sapi, bebek, dan gajah Dan dia juga mempraktekannya Gajah itu bagaimana begini Dia cuma megang hidung sih ya Nah oleh karena itu kami juga mengajarkan dia bernyanyi Mungkin Bapak dan Ibu mungkin tahu Atau guru sekolah minggu tahu pasti lagu ini Belalai gajah yang panjang Saya burung darah Wah dia senang sekali pas bagian Ikan di laut berenang Tuhan penciptanya Nah sangat menarik Bapak dan Ibu Setelah anak kita kita perkenalkan Mulai dari papa, mama, opung, kakek, nenek, dan yang lainnya Maka kita mulai akan memperkenalkan anak kita dengan dunia hewan Biasanya melalui buku bergambar Nah jika kita membicarakan tentang dunia hewan Maka kita tahu bahwa dalam peristiwa natal Atau kisah natal Ada hewan-hewan yang disebutkan Contohnya yang kita tahu tentu adalah domba Ataupun pada saat kita melihat gambar ilustrasi Tentang bagaimana hewan-hewan ikut mengelilingi Bayi Yesus yang lahir Di dalam palungan Mulai ada dari domba, keledai, kuda, ataupun juga unta Bagaimana ilustrasi itu sebenarnya menggambarkan Bahwa kelahiran Yesus bukan saja Memulihkan hubungan antara manusia dengan Tuhan Tetapi memulihkan semuanya Memulihkan seluruh ciptaannya Di dalam kejadian 1 ayat 26 Bagaimana Tuhan menciptakan manusia Diberikan kuasa untuk menguasai hewan-hewan Tapi disini bukan berarti menguasai dalam bentuk eksploitasi berlebihan Melainkan menguasai dalam kapasitas kita Sebagai seseorang yang diciptakan segambar dan serupa Allah Kedatangan Yesus ke dalam dunia ini Dalam momen Natal ini Maka bukan hanya memulihkan hubungan antara manusia dengan Tuhan Tetapi manusia dengan alam Di dalam Yesus 11 ayat 6 sampai dengan yang ke-8 Bagaimana Yesus yang menggambarkan Keserasian Antara dunia manusia dengan dunia hewan Pada saat kedatangan Sang Raja Damai Jika manusia meremehkan hubungan antara manusia dengan alam Maka manusia sudah alfa Dalam tugasnya di tengah dunia ini Olehkan itu Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus Dalam momen Natal ini Dimana Kita tahu Bahwa ada banyak Kita diajarkan Untuk Ikut ambil bagian Dalam memulihkan hubungan manusia Dengan alam semesta Minimal Kita meminimalisir pemakaian plastik Apalagi kalau di dalam momen Natal ini Kue Parsel Dan yang lain-lain Kita begitu menghamburkan plastik Untuk apa? Untuk momen Natal ini Oleh karena itu Marilah kita bersama-sama menjaga alam kita Karena Natal adalah tentang sebuah pulinya hubungan Tentang Allah yang mau datang untuk memulihkan hubungannya dengan ciptaannya Maka Natal adalah momen kita Untuk menjaga bumi ini Yang telah diciptakan Tuhan dengan baik Tuhan memberkati kita Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih